Selamat datang di podcast Institute for Christmas Justice Reform ICJR dan Lembaga Bantuan Hukum Pers. Padahal episode kali ini kita punya tema yang seru yang akan kita obrolin bareng dua narasumber kita nanti. Yang pertama ada Rizky dan juga ada Mbak Ika yang sudah bergabung via Zoom. Halo Mbak Ika, selamat sore. Halo, selamat sore Siska dan Mas Rizky. Apa kabar? Terima kasih Mbak Ika maksudnya sore hari ini. Halo Rizky, sehat ya Rizky? Iya, sehat. Oke, nah teman-teman di episode kali ini tema kita adalah refleksi perjalanan Undang-Undang ITE dalam demokrasi kebutuhan pers dan media di Indonesia. Nanti kita akan banyak berbicara terkait apa saja sih hambatan dan tantangan Undang-Undang ITE. Atau mungkin ada banyak pasal-pasal karet yang selama ini digunakan untuk mengkriminalisasi atau apa aja yang sering kita dengar. Ini pasal karet untuk apa, pasal karet ini sering menyerang siapa, kita akan dengar dari dua narasumber kita sore hari ini. Oke, yang pertama, karena ada dua narasumber, saya mau tanya yang paling terdekat terlebih dahulu. Oke Rizky, kalau ngomongin soal Undang-Undang ITE, kalau menurut Rizky Undang-Undang ITE itu seperti apa secara general? Iya, sebenarnya Undang-Undang ITE ini fungsinya gitu ya, tujuan awal dibuatnya itu kan dia sebenarnya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur gitu ya, kayak transaksi elektronik gitu, terus tentang informasi elektronik dan sebagainya, perlindungan terkait data pribadi gitu. Namun, tujuan secara umum dari Undang-Undang ITE itu terdapat juga beberapa ketentuan pasal-pasal pemidanaan terhadap sebuah ekspresi gitu ya. Ini yang saya lihat bahwa keseluruhan atau tujuan utama dari Undang-Undang ITE sendiri secara sosial menjadi ada satu sisi yang jadi bergeser gitu, karena ya bisa dilihat gitu, kayak banyak orang yang justru dikenakan gitu ketan pasal-pasal pemidanaan di Undang-Undang ITE ini gitu. Ini yang paling populer misalnya kayak pasal 27 E3 tentang pencemaran atau menghina nama baik gitu. Nah, jadi kalau saya melihat sebenarnya dari Undang-Undang ITE secara umum ini, dia tujuannya yang seperti saya sampaikan tadi gitu ya, tujuan untuk melindungi terkaitan sosial elektronik, namun karena ada ketentuan-ketentuan pemidanaan tersebut yang justru jadi seakan-akan bergeser gitu, jadi dari tujuan awal dibuat Undang-Undang ini gitu, kalau saya melihat secara umum gitu. Iya, berbicara soal pemidanaan tadi. Ini memang pemidanaan ini bisa menurut dari sudut pandang risiko sendiri, emang itu bisa jadi rintangan sebuah pada kebebasan pers gitu? Iya, pastinya gini, kebebasan pers gitu, pers itu kan dia kan pengakuannya itu kan dilihat di Undang-Undang di Konstitusi gitu ya, di Undang Dasar terkait kebebasan menyatakan pendapat itu jelas gitu, segi orang bebas menyatakan pendapat gitu. Lalu dari Undang-Undang itu, dalam Konstitusi tersebut, bahkan pers punya Undang-Undang sendiri gitu, Undang-Undang pers gitu, tahun 1999. Di sana, di dalam Undang-Undang pers itu, pers diberikan tugas untuk menyampaikan informasi, salah satunya sebagai kontrol sosial juga gitu ya, itu artinya pers memang dia, karena dia memiliki fungsi ya, fungsi dan tugas di Undang-Undang pers, maka dia punya kebebasan dan dia dilindungi di Undang-Undang pers. Nah, ketentuan dan kebebasan pers itu sendiri diatur di sebuah Undang-Undang, di sisi lain ada Undang-Undang yang mengaturkan pemidanan terhadap ekspresi di Undang-Undang ITE, yang di mana catatan, salah satu catatan merah yang paling sering ya kita dengar, karena di pasal, di pasal pemidanan ekspresi di Undang-Undang ITE itu, dia sangat multitafsir dan tidak jelas, apa, tidak jelas daya ukurannya gitu, apakah sebuah ekspresi itu dinyatakan penghinaan itu seperti apa, ukurnya sangat subjektif dan multitafsir. Dan itu menjadi ketidakpastian hukum, dan itu membuka potensi pers itu dilaporkan gitu, dengan alasan telah apa yang dia sampaikan, informasi yang dia sampaikan, informasi yang dia liput, itu ada unsur penghinaan di dalamnya. Nah, ini kan jadi sebuah ketentuan yang saling bertolak-tolak satu sama lainnya gitu. Pers di satu sisi diberikan fungsi dan tugas, diberikan kebebasan, dilindungi di satu sisi ada ketentuan yang bisa mempidana mereka kapanpun gitu, karena dalam situasi tadi ya, sangat multitafsir dan pasal. Itu bersatu pasal tuh, yang pasal 27 E3 gitu. Ya gitu lah kira-kira. Oke, nah ini udah seru banget. Nah, ini kan memang di Undang-Undang ITE ini banyak banget jadi sorotan. Dan jika, kalau sepertanyaan saya, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi itu memiliki pembatasan, memang pemidanaan kepada ekspresi dalam UU ITE sendiri itu sesuai atau nggak sih? Ya, jadi kalau memang berbicara kebebasan berekspresi itu kan memang dia erat kaitannya dengan sebagai bentuk sebuah hak asasi manusia gitu ya, yang dimana pengakuannya jelas di konstitusi di Undang-Undang 1945. Jatuh sisi di Indonesia juga meratifikasi banyak kovenan internasional HAM gitu ya, SIPOL, kovenan sikil politik misalnya, salah satunya menegaskan terkait kebebasan berekspresi. Kebebasan pers itu bagian dari kebebasan berekspresi itu sendiri. Nah, kalau ngomong, berbicara soal pembatasan HAM, ya pembatasan HAM itu memang kebebasan berekspresi itu salah satu bentuk hak asasi yang bisa dibatasi. Ya, pertanyaannya bagaimana proses, bagaimana mekanisme pembatasan HAM agar tidak melanggar hak HAM itu sendiri gitu. Jadi, dan pembatasan HAM itu kan itu ya, salah satu cara pembatasan HAM itu adalah pembatasannya jangan sampai membatasi HAM itu sendiri gitu. Jadi, dia harus necessary gitu, dia harus memang ada tujuan yang jelas gitu. Kayak misalnya terkait keamanan negara, terkait keamanan negara salah satunya ya. Jadi, pertanyaannya apakah sebuah pemberitaan informasinya disampaikan pers itu bisa membahayakan negara gitu kan. Itu kan apa harus dilihat ditinjau ulang lagi. Nah, makanya dari satu teori itu maka pembatasan HAM kan tidak bisa, apa, pembatasan HAM tidak bisa dibilang gitu ya, dibatasi gitu karena alesat pembatasan HAM itu tadi. Karena itu tadi, penyampaian informasi sendiri, memang sebisa, apakah gak sesairi gitu kalau dibuat pembatasan itu sendiri. Dan kalau ngeliat undang-undang ITE sebagai pembatasan HAM, ya kita lihat lagi, misalnya di ketentuan undang ITE yang sifat salah satu pasal, kayak pasal 273 dan pasal 282, ada banyak pasal lainnya juga yang kontroversial, dia sifatnya multitafsir juga, yang dia sangat-sangat subjektif penilaiannya, yang sifatnya dan menimbulkan ketidakpastian kebentuk paka, pertanyaan, jadi muncul pertanyaan, apakah pasal-pasal tersebut yang multitafsir tersebut, jadi salah satu cara yang tepat untuk membatasi kebebasan berekspresi itu sendiri gitu, yang rentan justru melanggar hak asasi manusia kebebasan berekspresi lah gitu. Nah ini makin seru nih. Oke, saya mau stop dulu, saya masih punya beberapa pertanyaan buat rezeki. Tapi saya mau ini, apa dulu nih? Mbak Ika, halo? Iya, saya masih di sini, terdengar. Iya, terdengar Mbak Ika, aman suaranya. Ini Mbak Ika, dari menanggapi dari Mas Rizky tadi, kalau Mas Rizky tadi punya pandangan khusus dari perspektifnya Mas Rizky, karena Mas Rizky ini adalah seorang pengacara publik, jadi perspektifnya adalah itu. Tapi saya ingin tahu dari perspektif Mbak Ika, Mbak Ika, ini kan sekarang, sebelumnya saya mau ucapkan selamat tetap Mbak Ika, karena sudah terkilih menjadi sejarah dari Indonesia. Selama ini Mbak Ika, kehadiran Undang-Undang ITE ini kan sudah cukup lama. Apakah benar Mbak Ika, Undang-Undang ITE ini bisa menghambat kerja-kerja dari jurnalis sendiri? Iya, sama seperti yang diukapkan Mas Rizky tadi ya, kalau kami yang berbasis data memang menunjukkan bahwa tidak hanya warga, tidak hanya aktivis yang terjerat dengan Undang-Undang ITE, tapi trennya juga banyak jurnalis yang terjerat dengan Undang-Undang ini. Misalnya saja saya mengutip ya data dari SafeNet, 2018 itu ada 8 jurnalis, kemudian 2019 ada 8 jurnalis, yang itu dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa karetnya gitu ya, pasal-pasal tersebut di Undang-Undang ITE, sehingga jurnalis yang seharusnya dia pengaturannya itu melalui Undang-Undang yang spesialis, ya ini di Undang-Undang PES itu, akhirnya bisa dijerat gitu ya dengan Undang-Undang ITE gitu kan. Nah, ada dua pasal yang selama ini banyak menjerat jurnalis, yang pertama adalah pasal 27 ayat 3, itu terkait dengan pencemaran nama baik, yang kedua adalah pasal 28 ayat 2, itu ujaran kebencian. Jadi, ketika ada jurnalis, terutama mereka yang bekerja di media online ya, menulis atau mengkritik, baik itu kebijakan publik atau mengkritik terkait pelayanan publik, nah, mereka ternyata rentan dilaporkan oleh pejabat publiknya gitu. Nah, pejabat publik ini kemudian mempindanakan mereka dengan dua pasal Undang-Undang ITE. Jadi, jurnalis itu kan sebenarnya memiliki tugas untuk atau sebagai ini ya, memberikan kritik sosial gitu. Dia memang tugasnya itu kan memang mengawasi gitu ya, mengawasi kebijakan publik gitu, mengawasi pelayanan publik. Nah, kerja-kerja pengawasan ini itu pasti akan membuat jurnalis itu memang akan sering untuk menulis berita-berita yang sifatnya adalah kritis gitu ya, karena memang itu menjadi concern dari tugas utama dari seorang jurnalis gitu. Tapi akhirnya, tugas jurnalis ini menghadapi hambatan dua pasal karet Undang-Undang ITE. Jadi, ketika mereka menulis ada pejabat A yang diduga melakukan penggelembungan dana pembangunan infrastruktur ini, misalnya, atau infrastruktur jalan, nah, si pejabat yang terkait itu bisa melaporkan jurnalisnya dengan menggunakan dua pasal tadi gitu ya. Padahal sudah jelas, kalau kita menggunakan Undang-Undang PES, ketika narasumber keberatan dengan pemberitaan media, itu jalurnya bukan ke ranah pidana, tapi ada hak jawab, kemudian laporkan ke Dewan PES. Nanti Dewan PES yang akan menilai apakah berita ini sesuai dengan kode etik, dijalankan dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang fair atau tidak gitu. Dari situ nanti akan ketahuan apakah ini sudah melalui prosedur jurnalistik yang sesuai atau enggak gitu. Ya, artinya Undang-Undangnya sudah jelas, mekanismenya sudah jelas, tapi pada pelaksanaan di bawah banyak jurnalis yang kena. Ini karena, ini ya, rumusan dua pasal ini sangat karet gitu ya, sehingga ini bisa dikenain sama kawan-kawan jurnalis. Oke, baik. Memang sama ini ya, Mbak Ika dan juga Mas Rizky. Nah, Mbak Ika, kalau tadi sudah Mbak Ika sebutkan beberapa masus atau kriminalisasi tradisionalis yang banyak dialami, itu kira-kira ada dampaknya enggak, Mbak, kepada publik jika praktik kriminalisasi ini semakin terus-terus berlanjut? Oke. Publik itu berhak untuk mendapatkan informasi gitu ya. Dan informasi yang didapatkan oleh publik, jalan satu-satunya itu adalah melalui media gitu ya. Dan kerja-kerja media itu ditopang oleh kerja-kerja jurnalis yang disaratkan memang harus bebas gitu. Hanya dia enggak bisa dibatasi supaya jurnalis bisa bekerja sebagai watchdog tadi ya, sebagai pengawasan publik tadi. Nah, ketika jurnalisnya kemudian terancam dipindanakan dengan undang-undang ITE ini, artinya jurnalis akan takut gitu ya, takut untuk menulis kritis lagi gitu kan. Nah, jurnalis juga tidak akan bisa untuk membongkar hal-hal yang ini penting bagi publik untuk diketahui gitu ya. Misalnya publik itu tidak akan pernah tahu misalnya ada korupsi, misalnya gitu ya, karena itu kan membutuhkan proses-proses kerja-kerja jurnalisme investigasi misalnya gitu ya. Atau publik juga pasti akan kesulitan untuk melihat apakah penanganan pandemi ini sudah bagus atau enggak gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, publik pasti terbatas untuk melakukan atau mengetahui informasi-informasi itu. Satu-satunya jalan untuk mengetahui berbagai informasi yang dari dua arah, tidak hanya klaim keberhasilan dari pemerintah, yaitu melalui kerja-kerja jurnalistik ini. Dengan sendirinya, ketika jurnalisnya tidak bisa bekerja, dia takut karena diancam tadi dengan undang-undang ITE, akhirnya jurnalisnya ya tidak akan bisa memberikan informasi yang maksimal. Atau dia hanya sekedar menulis hal-hal yang seneng-seneng aja, yang bagus-bagus aja gitu ya, yang positif-positif aja gitu. Nah, akhirnya masyarakat kan tidak akan bisa mendapatkan informasi secara utuh. Padahal informasi yang utuh, yang komprehensif itu menjadi salah satu syarat juga supaya publik bisa mengambil keputusan dalam hidupnya gitu ya. Misalnya keputusan untuk melakukan vaksin gitu ya, kemudian keputusan untuk dia memilih pemimpin misalnya gitu ya, atau keputusan untuk dia memilih pendidikan, mengakses layanan publik seperti kesehatan dan sebagainya gitu. Nah, jadi pasti publik yang akan dirunggikan ketika jurnalisnya tidak bisa bekerja atau bekerja dalam bayang-bayang ancaman ini. Oke, baik. Jadi memang ini harus kita perjuangkan bersama-sama termasuk Mas Rizky yang selalu membantu perjuangan para jurnalis. Saya pindah ke Mas Rizky sebentar ya Mbak Inga ya. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Inga sebelumnya. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bareng Mbak Inga, ada beberapa poin yang mau saya tanyakan lagi. Sekarang kita pindah ke Mas Rizky lagi. Mas Rizky, selama sepanjang perjalanan, waduh sepanjang perjamannya Mas Rizky sebagai pengacara publik ini, pasti banyak sekali kasus-kasus yang sudah dibantu atau dibantu dari teman-teman jurnalis terkait undang-undang kita ini ya, pasal karet dan segala macam ya. Boleh cerita nggak salah satu kasus yang menurut Mas Rizky, waduh ini jangan sampai nih keulang lagi. Meskipun banyak yang sudah terulang ya. Oke, mungkin yang paling berkesan. Ya, mungkin salah satu kasus yang belum lama ini terjadi di ke jurnalis ya. Itu kan kasusnya yang menimpa salah satu wartawan di Banjarhidz ya, Mas Diananta. Jadi Mas Diananta itu kebetulan dia sedang meliput, meliput pemberitaan dan salah satu aktifitas peliputannya dia melakukan wawancara ke narasumber, lalu narasumbernya, lalu dibuatlah pemberitaan tersebut, setelah pemberitaan dibuat, lalu dia dilaporkan gitu ya, dilaporkan pemberitaannya, lalu proses hukum berjalan, dia didakwa, pertama diduga beritanya itu mengandung, apa, Sara ya, mengandung Sara di undang-undang ITE. Lalu diadili, di pengadilan, dan diputus bersalah, dan dihukum tiga bulan ya, penyari tiga bulan. Jadi, itu bisa kita lihat di sana dua hal. Yang pertama, bahwa kalau dalam perspektif aktivitas pers, kegiatan jurnalistik, maka sebenarnya harus dilihat bahwa apa yang dilakukan di kasus tersebut, pihak peliput atau wartawan, dia melakukan kerja-kerja jurnalistik atau kerja-kerja pers. Sehingga yang tadi saya disampaikan sebelumnya juga, bahwa apabila ada sebuah hal yang perlu ditinjau ulang dari hasil peliputan atau penulisan pemberitaan dari kerja-kerja pers tersebut, maka dia harus diselesaikan melalui sengketa di Dewan Pers, setiap keberatan. Nah, kendatipun di kasus tersebut sudah diajukan ke Dewan Pers, dan Dewan Pers sudah menilai, dan penilaian Dewan Pers salah satunya adalah bahwa pemberitaan tersebut merupakan produk jurnalistik, walaupun memang ada pelanggaran kodetik jurnalistik di sana. Namun demikian, bahwa produk jurnalistik, itu sudah dianggap produk jurnalistik oleh Dewan Pers, kan seharusnya diselesaikan saja oleh Dewan Pers. Bahkan pelanggaran sudah melakukan PPR, sudah memberikan kewajiban yang keberatan untuk, ya tidak, kalau yang keberatan untuk diminta memberikan hak jawab, habis itu dari pihak ininya, dari pihak yang ini memberitakan juga harus disampaikan jawabnya, dan sebagainya. Walaupun kendatipun demikian, prosesnya juga berlanjut di peradilan secara pidana, gitu ya. Itulah kenapa akhirnya disidang dan akhirnya diputus bersalah. Lalu, jadi, ini yang pertama, bahwa sebuah sengketa pers, gitu, itu tidak seharusnya atau sebaiknya memang harusnya diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada, gitu ya. mekanisme dalam hal ini, yang sengaja tadi Dewan Pers dan pada kasus tersebut, Dewan Pers sudah memberitahu, gitu, kondisi melistik. Cuman, sangat disayangkan, gitu ya, proses pidana-nya berjalan terus, gitu. Lalu yang kedua, bahwa memang ada ketentuan terkait, ya itu MOU, ya, MOU antar Dewan Pers dan kepolisian, bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh, ini, wartawan di Dewan Pers, gitu ya. Dalam MOU tersebut, ketika polisi mendapatkan laporan, itu seharusnya berkoordinasi dengan Dewan Pers. Lalu setelah berkoordinasi Dewan Pers, lalu pihak Dewan Pers yang akan milih apakah pemberitaan ini adalah sebuah tindak pidana yang nantinya akan dilanjutkan oleh, apa, prosesnya oleh pihak kepolisian atau dia memang kurang jurnalistik yang diselesaikan, yang cukup diselesaikan di Dewan Pers, gitu. Nah, MOU tersebut atau mekanisme tersebut, sangat disayangkan, gitu ya. Harusnya terjadi, gitu. Tidak terjadi secara maksimal, gitu ya. Itu tadi. Jadi, permasalahannya, jadi itulah kenapa yang kasusnya akhirnya bergulir terus, gitu. Dan yang ketiga, ini kan jadi sebuah, jadi sebuah, apa ya, ini jadi sebuah pengalaman, ya, atau menjadi sebuah kejadian yang cukup membekas, gitu ya. Jadi, saya punya kekhawatiran ke depannya Pers atau wartawan jadi ada rasa takut, gitu ya, untuk melakukan peliputan secara faktual, gitu. Kalau tadi, kata Mbak Ika, tadi coba untuk investasi, coba menggalir lebih ke dalam, gitu, sebuah pemberitaan untuk mengungkap sebuah fakta. Ini diharapkan ke depannya jadi ada rasa kekhawatiran, gitu. Karena ada bayang-bayang dari pasal-pasal dalam UU IPE yang saya sebut, bilang sebelumnya tadi ya, dia mulai tafsir, dia nggak jelas apa ukurannya. Nah, jadi kalau di kasus tersebut, kalau kita lihat, masalahnya ada dua, gitu. Dari, memang dari secara pasal atau ketentuan yang dijatuhkan, ya, yang, apa, yang jadi dasar untuk melakukan pemidanaan kepada wartawan, ya, Mas Denanta itu memang pasalnya multi-tafsir tadi. Iya, multi-tafsir telah ukurannya sangat luas. Lalu yang kedua ini soal implementasi juga, gitu, permasalahan. Jadi, kendali pun udah ada MOU itu, apa, menurut-menurutnya dari Dewan Pers dan pihak kepolisian, itu sangat disayangkan sekali, ya, tidak maksimal. Lalu, apa, ini juga jelas itu sudah, apa, produk jurnalistik di PR yang dikeluarkan Dewan Pers sudah jelas, itu. Tapi tidak di, kenapa tidak dilanjutkan, eh, diselesaikan mekanisme secara Dewan Pers saja, gitu. Nah, itu jadi permasalahan, apa, jadi permasalahan pada kasus tersebut, itu tadi, ya, ada permasalahan dari segi ketentuan pasal, gitu, ya, sebagai akar permasalahannya sama, ya, diimplementasi itu sendiri, gitu. Itu salah satu kasus, lah, yang, apa, yang ditangani LBHP, harus gitu, di tahun 2020. Dan itu cukup berkesan, ya. Iya. Yang lain juga berkesan, sih. Karena memang, ya, sebenarnya pasalnya muter-muter di situ saja, berarti memang genggara-gara, misalnya yang disebut adalah memang pasalnya ini sangat multitapsir dan telah ukurnya tidak, ya, ya. Tidak, tidak tepat, tak tahu mungkin kurang jelas. suatu pertanyaan, sebelum saya pindah lagi ke pembahikan, soal kemarin juga LBHP kan sempat membantu soal pembatasan, pemutusan internet, ya. Maaf, pemutusan internet di Papua. Itu, kalau soal itu, memang selain pemidanaan tadi, memang soal pembatasan, pemutusan internet ini juga termasuk masalah? Atau memang, ah, kayaknya perlu dikhawatirkan juga, nih, kenapa, gitu, Mas Sisi. Ya, terima kasih, Mas Siska, sudah notice, ya, gitu. Jadi, memang, ini perlu, ini, ya, perlu, kita perlu, perlu, apa, perlu melihat undang-undang ITE ini secara keseluruhan, gitu, ya, perspektif bahwa permasalahan dalam undang-undang ITE ini, dia memang tidak melulu, ya, tidak selalu terkait pemidanaan kepada ekspresi, gitu, misalnya, kayak contoh, pasal-pasal terjadi kepengginaan, dua-apa net dua tentang ujaran terhadap Sarah, gitu, atau pengginaan yang mengibat kerugian konsumen, gitu, ya. Jadi, bukan soal pemidana kepada ekspresi saja, bahwa permasalahannya pun, bagaimana pemerintah itu memiliki keunangan yang sangat besar untuk memutus akses elektronik, ya, di undang-undang ITE itu. Jadi, dalam hal ini, internet lah, bisa dicontohkan. Jadi, memang di pasal 40 ayat 2A dan pasal 40 ayat 2B, itu di undang-undang ITE diatur, tuh, terkait keunangan tersebut. Nah, kalau melihat keunangan tersebut, catatan dari saya, gitu, ya, dari LBAPR setidaknya, bahwa, di situ bisa kita lihat, tuh, bahwa besarnya keunangan pemerintah dalam memutus akses itu, yang pertama, pemerintah itu boleh memutus akses apabila, elektronik, ya, apabila ada informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan, kalau berkonten, melanggar hukum. Nah, kita bisa lihat, keunangan pemerintah itu bisa, yang pertama, mendefinisikan sebuah informasi atau dokumen elektronik, apakah benar melanggar hukum. Nah, satu sisi, melanggar hukum, patokannya apa? Ya, patokannya salah satunya mungkin di pasal-pasal yang tadi, pernah pasal-pasal tadi, jadi masih ada perdebatan, tuh. Lalu, apakah pemerintah, apakah pemerintah memang benar, kita diberikan keunangan sebesar itu untuk mendefinisikan sebuah informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Yang kedua, berdasarkan ini ya, dengan apa, dengan tadi ya, dengan dia sudah mendefinisikan sebuah informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, itu dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan atau memerintahkan untuk melakukan pemutusan dalam hal ini internet. Itu yang kedua, tuh. Apa, profes pemutusannya. Dan yang ketiga, jangkauan pemutusannya. Apa yang diputus di akses elektronik? Konten kah? Atau internet secara keseluruhan kah? Atau keseluruhan, ya, atau semuanya dalam jangka sebesar apa jangkanya? Jadi, ada tiga pertanyaan, gitu, di kewenangan tersebut. Nah, kalau kita melihat, gitu, di kasus pelambatan dan pemutusan akses internet di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat di tahun 2019, itu dijadikan dasar, gitu, pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dengan alasan keamanan, ya, penertipan, lah. Itu diputus aksesnya, gitu, agar tidak tersebut, apa, dengan alasan penertipan, lah. Terus isu-isu sarau, gitu. Tapi, kan, pertanyaannya, apakah jadi necessary, gitu, pemutusannya dilakukan secara cukup masif, ya, di beberapa wilayah, gitu. Di hari pemutusan, pelambatan dan pemutusan itu, kan, bagaimana dengan bisnis yang dia core-nya memang butuhkan asas internet, misalnya, kan, pasti terganggu, gitu. Padahal dia tidak ada hubungannya, nih, misalnya, sama yang jadi alasan pemerintah melakukan pemutusan. Terus, bagaimana dengan informasi? Kan informasi jadi sulit, tuh. Apalagi zaman sekarang, gitu, ya. Internet jadi hal yang benar-benar digunakan sekali untuk penyebar informasi. Nah, sebenarnya, intinya gitu, itu catatan dari kami, ya, terkait kewenangan. Kami bisa memahami bahwa internet atau asas elektronik itu memang penyebar informasi ini sangat cepat. Dan kami bisa pahami ada beberapa informasi atau dokumen yang dia harus cepat di-take down. Ke contoh, misalnya, pornografi anak. Ya, saya sepakat. Itu nggak boleh ketika ada, gitu, ya. Nggak boleh tersebar. Harus di-take down itu juga. Tapi kan yang jadi pertanyaannya, kewenangan pemerintah yang saat ini apakah sudah sesuai dengan mekanisme due process of law, gitu? Siapa yang mengontrol pemerintah, gitu, kan? Sebelum, ya, sebelum melakukan pemutusan. Kalau saat ini kan diputus dulu. Kalau ada keberatan, ya, tadi ini, baru, di, apa namanya, diajukan mekanisme keberatan. Makanya itu dilakukan LBAPR, sebagainya kegugatan Kepilien. Ya, cuman, mekanisme peraknya gimana, gitu, sebelum pemutusannya. Terus bagaimana mekanisme, mekanisme, apa ya, terbukan pada pemerintah, gitu, bahwa kita udah mau pemutusan, ini alasannya, sampai kekapan pemutusannya, kita nggak tahu, gitu. Itu benar-benar di kewenangan pemerintah sangat besar sekali di sana. Itu yang jadi konsen kami, lah, terkait kewenangan pemutusan di undang-undang ITI. Oke, oke. Nah, baik. Terima kasih. Itu tadi luar biasa. Ini emang benar. Benar kata reski. Mekanismenya memang belum jelas. Dan memang selalu diputus dulu, baru kita melakukan keberatan. Jadi, memang belum jelas, siapa yang mau ngontrol pemutusan ini, meskipun itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, karena Mbak Ika, postunya sedikit sekali, saya mau... Mbak Ika, halo Mbak Ika? Ya. Halo, Tuhan. Oke, Mbak Ika. Terima kasih sudah menunggu. Mbak Ika, sebelum berpisah, saya mau punya satu pertanyaan lagi nih, Mbak Ika. Oke. Dari obrolan tadi yang singkat, saya harap ini sudah, tapi menurut saya cukup banyak informasi dari Mbak Ika. Saya ingin tahu, apa sih Mbak Ika harapan, atau mungkin bayangannya Mbak Ika ini, idealnya harusnya seperti apa nih, UU ITE ini ke depannya. Silahkan, Mbak Ika. Ya, kita ini kan tidak bisa lagi menolak internet ya, karena dia sudah menjadi kenisjayaan, dan dia sebenarnya bisa menjadi salah satu cara gitu ya, untuk berdemokrasi gitu. Nah, dengan internet juga transparansi lebih terjamin, efisiensi juga bisa dilakukan, dan memungkinkan terjadinya dialog ya, yang lebih luas dengan masyarakat gitu. Nah, seharusnya memang peraturan internet itu, prinsip utamanya adalah melindungi hak asasi manusia gitu. Jadi, ketika kemudian ternyata UU ITE ini berisi pasal-pasal yang bermasalah, dan justru menggajal gitu ya, dengan berbagai tadi ya, ada konsekuensi untuk pemidanaan, kemudian ada pemblokiran, dan sebagainya, yang sepihak gitu ya. Nah, artinya, Undang-Undang ini belum menjawab atau melindungi hak asasi manusia gitu kan. Nah, justru akan menjadi sebaliknya. Undang-Undang ini ternyata menjadi ganjalan yang cukup serius untuk mewujudkan atau melaksanakan hak kebebasan berekspresi gitu. Nah, artinya, sekarang pemerintah juga harus lebih serius gitu ya, ketika kemudian mewajanakan untuk merevisi, ya seharusnya upayanya menjadi lebih serius gitu ya, untuk membawa ini sampai kepada revisi gitu kan. Karena tadi sama Mas Rizky sudah dijelaskan, ada masalah-masalah dalam pasal-pasal karet ini, terjadi duplikasi gitu ya, dengan beberapa Undang-Undang yang lain, misalnya di KUHP, di Undang-Undang Pelindungan Konsumen, kemudian di Undang-Undang 146, dan beberapa peraturan lain, kemudian terjadi overkriminalisasi dan sebagainya. Ini kan akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum gitu ya, masa satu kejahatan begitu diatur oleh dua undang-undang gitu kan. Nah, yang harus kita lihat lagi, sebenarnya pada tahun 2012, PBB itu sudah jelas menyatakan bahwa hak kebebasan berekspresi di online itu harus sama perlindungannya dengan kebebasan berekspresi di offline gitu. Jadi, apa, jadi pemerintah harusnya gitu ya, memberikan pelindungan terhadap mereka yang berekspresi gitu ya, menggunakan internet, sama dengan bagaimana memberikan pelindungan ekspresi di ranah offline. Nah, tapi kenyataannya dengan melihat beberapa pasal karet di Undang-Undang ITE ini, itu kan akhirnya sudah tidak ada perlindungan dan itu terjadi overkriminalisasi gitu ya. Akhirnya lebih berat gitu kan. Kenapa kemudian pasal pencemaran nama baik, yang sebenarnya ini adalah bentuk pidana konvensional gitu ya, artinya sebelum internet itu kan sebenarnya sudah ada gitu ya, meskipun masih menimbulkan kontroversi gitu sampai hari ini. Nah, di KUHP itu sembilan bulan pidananya, tapi kenapa kemudian di internet menjadi 4 tahun gitu ya, kalau hasil revisi 2016 gitu kan. Nah, artinya ada pengaturan yang memang overkriminalisasi ini dan dampaknya itu sangat serius terhadap korban gitu. Karena ketika berbicara pidana gitu ya, ada orang yang ditahan itu bukan sekedar aspek hukum, tapi aspek psikologisnya, dampak sosialnya, dampak terhadap ekonomi keluarga mereka itu luar biasa banget dan selama ini mereka nggak diperhatikan gitu ya, dampak-dampak sosial dan psikologis ini oleh negara gitu. Nggak ada yang mau mengganti atau memperhatikan atau kan menjamin begitu, itu nggak ada gitu. Jadi korban ini, korban undang-undang ITE ini, itu selalu mengalami, menjadi korban kesekian kalinya gitu ya. Korban atas dampak psikologis yang harus mereka terima, hubungan di keluarga yang menjadi retak begitu ya. Nah, jadi sebenarnya sudah nggak ada alasan lagi gitu ya untuk tidak melakukan revisi gitu terhadap undang-undang ITE. Sekarang kita melihat bahwa indeks demokrasi di Indonesia itu memburuk gitu ya, bahkan lebih parah daripada 20 tahun lalu yang salah satunya itu disumbang gitu ya dengan dampak-dampak dari pasal karet undang-undang ITE ini. Termasuk juga ketika kita berbicara demokrasi, salah satu instrumen yang penting di situ adalah menjamin kebebasan pres. Tidak ada negara demokrasi tanpa dia menjamin dan memberikan pelindungan terhadap kebebasan pres. Kak Siska. Terima kasih Kak Siska. Baik, terima kasih Mbak Ika. Luar biasa banget. Semoga ini harapan-harapan dan tadi sedikit hal-hal yang menjadi PR bisa menjadi perhatian ketika nanti ini kita up ke publik. Oke, Mbak Ika terima kasih untuk waktunya. Maaf ya, tidak bisa berlama-lama ternyata. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Terima kasih Jum'a Siska dan teman-teman di LBHPS. Mas Rizky, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Jumpa lagi. Oke, kita lanjut dulu nih Rizky. Tadi Mbak Ika sudah menyampaikan harapannya dan menggambarkan bagaimana seharusnya yang ideal. Tadi juga sempat disinggung soal revisi undang-undang yang akan dilakukan katanya. Soal itu, kalau saya tanya sudut pandangnya Rizky seperti apa? Soal revisi yang katanya akan direvisi ini, undang-undang ini seperti apa? Iya, kalau berbicara soal revisi itu kan ini ya, itu salah. Jadi, untuk bisa merakuan revisi dalam sebuah undang-undang itu kan dia perlu banyak proses yang harus dilalui gitu ya. Dan kalau kita melihat, dan itu juga sangat, itu juga memerlukan keinginan politik juga ya, komentar terkait revisi. Tapi saya sih sebenarnya ada di posisi bahwa memang di penonton pasal-pasal di dalam undang-undang ITE yang tadi bermasalah, saya sepakat untuk memang harus direvisi gitu ya. Bahkan ada yang bilang yang direvisi gitu. Beberapa bahkan harus dicabut gitu ya mungkin. Karena itu tadi, saya misalnya contoh gitu terkait pemidahan terhadap ekspresi, saya ada di posisi bahwa ini sebaiknya dicabut saja. Karena untuk memiliki standar yang sama, untuk memiliki ukuran yang sama terhadap sebuah, apakah sebuah perbuatan dalam hal ini ekspresi, itu bisa memenuhi sebuah unsur pidana itu, itu sangat berbeda gitu ya persepsi setiap orang. Dan dengan hanya, dengan mengatur itu dalam sebuah ketentuan peraturan pidana gitu ya, itu kan sangat sulit gitu ya. Karena itu tadi untuk mengukur itu Pak, apakah unsur pidana sudah terpenuhi seluruh itu sangat sulit. Nah, itulah kenapa, itu standar saya lah, kalau misalnya terkait beberapa yang harus dicabut. Dan, walaupun saya tetap sepakat gitu, bagaimana dengan ekspresi yang merugikan, ya tapi kan itu bisa dialihkan gitu dari pemidanaan, kenapa nggak secara perdata saja gitu, perdata kayak, misalnya sebuah ekspresi atau pendapat yang kebetulan misalnya merugikan seorang gitu, secara finansial, maka di ini saja, di apa namanya, di gugat secara perdata, berapa kerugiannya, untuk nanti hukumannya bentuknya kerugian lah, bagi pihak pelakunya. Nah, kalau televisi di sana, cuman balik lagi gitu, saya sih lebih kepada berharap ya, berharapannya besar gitu, sejauh mana pemerintah, sejauh mana pemerintah dan nantinya DPR gitu ya, mau gitu untuk merevisi ketenuan undang-undang UTI ini, khususnya di beberapa hal-hal yang menjadi catatan masyarakat sipil gitu, yang tadi ya setidaknya ada dua jenis lah, kayak pemidanaan terekspresi sama keunangan pemerintah dalam memutus akses elektronik gitu. Nah, kalau ngeliat dari revisi itu tadi ya, jadi pandangan saya seperti itu, terkait revisi dan harapannya pada pemerintah sebenarnya disitu. Kedatipun bahwa, kalau kita melihat revisi undang-undang UTI ini, nggak boleh, jangan sampai dalam tanda kutip ya, jangan sampai terjebak pada satu undang-undang UTI ini, bahwa ketentuan pemidanaan terhadap ekspresi itu, tidak hanya diatur di undang-undang UTI, dia diatur juga di KUHP gitu, kita, misalnya di pasal 156A tentang penodahan agama. Bagaimana mengukur sebuah perbuatan, sebuah ekspresi itu sebagai sebuah penodahan agama, balik lagi itu jadi subjektif, balik lagi itu cukup jadi multitafsir. Ada beberapa kasus gitu, pemidanaannya seperti dipaksakan gitu ya, karena itu tadi. Nah, misalnya ada di pasal 14, pasal 15, di undang-undang peraturan hukum pidana tentang menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan, ini ya apa, ya, berita bohong gitu. Atau tentang terkait ketentuan ekspresi lain. Jadi, kalau kita ngomong revisi pun, jadi harus melihatnya secara keseluruhan gitu ya. Bahwa keperluan untuk melakukan revisi ini bukan semata-mata terhadap undang-undang ITS saja, tapi juga bagaimana ketentuan pemidanaan terhadap ekspresi itu, ya itu memang sangat sulit gitu loh, pemenuhannya sangat-sangat subjektif sekali. Nah, jadi kalau memang mau revisi, ya revisi aja secara total terkait pemidanaan terhadap ekspresi seperti apa gitu. Jadi, cabut beberapa pasal yang harus dicabut, dicabut untuk direvisi, direvisi. Nah, itu saya bilang, jadi kita jangan melihat undang-undang ITS secara satu hal gitu ya, kita bahwa undang-undang ITS ini kan dia juga salah satu, jadi kan pencemaran yang baik, dia kan dekat juga dengan pasal 1311 di KUHP gitu misalnya. Nah, itu kan kita harus melihatnya secara keseluruhan lah kait revisi itu. Oke, baik. Nah, berarti mirip dan sama harapannya dengan Mbak Ika. Nah, tapi dari obrolan kita tadi, mungkin ada mungkin yang masih terlewat atau belum kita bahas yang ingin disampaikan oleh Mas Rizky, silahkan. Ya, mungkin, apa ya, mungkin lebih ini, ini aja, mungkin lebih kepada harapan aja sebenarnya, harapan kepada pemerintah gitu, bahwa, saya pikir itu sudah saya samakan juga sebelumnya gitu, terkait bahwa ini bukan soal undang-undang ITS aja gitu ya, yang kalau dilihat dari catatan-catatan gitu, bahwa yang harus direvisi dan harus, harus direvisi dan harus, atau ada yang dicabut juga itu, ini lebih dari sekedar undang-undang ITS ya, ada ketentuan lain juga. Dan harapan sebenarnya gini, pemerintah dan aparat pendagang hukum, saya pikir bisa, karena kan gini, aparat pendagang hukum dan pemerintah itu sudah, dia menyatakan gitu ya, bahwa memang ada ruang gitu ya, ada ruang di undang-undang, bahwa ada ruang di undang-undang ini yang berpotensi atau bisa tidak memenuhi rasa keajaran di masyarakat gitu kan. Ini kan jadi sebuah, ya, setidaknya buat saya jadi sebuah harapan gitu ya, bahwa ke depannya, harapannya ya, kita dibawa bisa lebih bijak lagi gitu ya, dalam ketika menangani kasus-kasus yang tegak di undang-undang ITI ini. Dan, saya juga besar harapan gitu ya, sebenarnya ada political will, atau ada keinginan lah, ada keinginan dari pemerintah untuk, memang serius, untuk melakukan revisi atau, revisi atau perbaik apa, merevisi gitu ya, ketentuan-ketentuan yang sudah jadi catatan tadi gitu. Ini kan salah satu bentuk dari reforma ketentuan hukum pidana di Indonesia juga. Mungkin itu sih. Oke. Nah, oke, ini kita ngobrol udah, nggak berdasarkan, satu jam. Nah, Mas Rizky, ini terakhir sebelum kita closing, Mas Rizky ada nggak sih? Bisa deh satu closing statement, katanya yang ingin disampaikan ke teman-teman di sana. Nggak cuma untuk jurnalis ya, mungkin untuk teman-teman yang lainnya, yang mungkin juga rawan, saya mau bilang begini sih, bahwa menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik gitu ya, itu kan adalah sebuah bentuk partisipasi kita pada pemerintah gitu ya. Pemerintah bagaimanapun juga, secanggih-canggih pemerintah, pemerintah tetap butuh gitu, ada orang yang memberikan kritik ke mereka. Dan saya pikir itu adalah, ini salah satu cara kita ambil bagian ya, adalah partisipasi pada pemerintah. Lalu juga setidak hanya di panah sebelumnya sana, penyampaian kritik, kebebasan kita untuk menyatakan kritik itu, adalah hal yang sudah kita bawa sejak lahir gitu ya, karena kita hak asasi manusia secara teori gitu. Nah, saya pikir kita perlu untuk, ini jadi hal, harus ngelihat kritik itu sebagai bahan bakar gitu ya, apa, kritik atau pendapat sebagai bentuk, hal yang diperlukan pemerintah gitu. Dan saya pikir harapannya ke depannya, agar setiap bentuk kritik atau ekspresi kritis gitu ya, atau pendapat bisa ditanggapi dengan bijak gitu ya, untuk sebagai ini, pada dasarnya ini cuma penyampaian saja gitu, penyampaian pendapat pada pemerintah gitu. Atau ini hanya bentuk sebuah ekspresi saja gitu, dan saya pikir harapannya gitu ke depannya untuk sebuah pendapat, sebuah pendapat, sebuah ekspresi saya pikir tidak selalu ya, tidak selalu harus berakhir dengan sebuah penghukuman gitu, apalagi penghukumannya bentuknya pidana gitu, karena pidana itu kan bentuk penghukumannya kan menghasilkan rasa sakit gitu ya, dan itu harapannya ke depannya. Jadi, setiap ekspresi atau pendapat, khususnya pendapat kritis itu, bisa dilihat pemerintah sebagai hal yang memang diperlukan bahan bakar untuk mereka ini ya, mereka untuk ya bekerja lah, menjadi lebih baik gitu. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Reski. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita di podcast bersama ICJR dan juga lembaga bantuan hukum pers untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast-podcast lainnya, dan untuk sore hari ini saya akhiri, saya pamit, saya Siska, sampai jumpa di podcast selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.